Tim BPCB Trawulan Jawa Timur melakukan evakuasi dua cagar budaya batu altar tempat sesaji di era kerajaan klasik dari pinggir sungai di desa Kemloko, kecamatan Ngelegok Kabupaten Blitar. Rencananya altar tersebut akan dipindahkan ke Museum Penataran Blitar. Evakuasi cagar budaya jenis batu altar dilakukan oleh Tim Balai Pelestarian Cagar Budaya Trawulan Jawa Timur, dari dasar sungai di desa Kemloko, kecamatan Ngelegok Kabupaten Blitar. Evakuasi cagar budaya jenis batu altar dilakukan oleh Tim Balai Pelestarian Cagar Budaya Trawulan Jawa Timur, dari dasar sungai di desa Kemloko. Evakuasi ini merupakan tindak lanjut pengamanan benda yang diduga cagar budaya hasil temuan warga pada tahun 2021 lalu. Batu altar ini merupakan tempat pemujaan di era Hindu pada masa kerajaan klasik. Batu altar ini merupakan tempat yang digunakan sebagai tempat sesaji saat melakukan ritual atau upacara pendharmaan tertentu. Sementara Nonuk Kristiana, petugas BPCB Trawulan Mojokerto mengatakan, benda dari batu andesit berbentuk meja altar berukuran panjang 127 cm ini dipindahkan tim BPCB ke Museum Penataran sebagai obyek penelitian, pembelajaran dan wisata sejarah. Pemindahan terhadap obyek diduga cagar budaya ini kita pindahkan ke musim penataran, karena kita bertujuan untuk menempatkan obyek diduga cagar budaya yang memiliki nilai penting itu ke tempat yang lebih representatif agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obyek pembelajaran tentang sejarah dan budayaan, juga sebagai obyek penelitian, serta sebagai obyek wisata budaya. Bu, ini apa sih Bu kegunaan atau mungkin peninggalan di era apa ini? Jadi kalau obyek yang kita pindahkan ini berupa meja altar, kami mengenamakan meja altar, karena benda ini berdasarkan relik-relik yang kita temui bahwa benda ini digunakan sebagai tempat untuk meletakkan sesaji. Kemudian masalah dari mana priorisasi dari benda ini kami belum bisa menentukan dengan jelas, karena benda ini satu tidak memiliki angka tahun, kemudian pada masa klasik, yaitu dari masa kediri, masa singosari, dan masa majabat itu merupakan masa di mana masa klasik ini berkembang pesat, dan pada saat upacara pelaksanaan ritual upacaranya menggunakan sesaji-sesaji yang diduga ditempatkan pada obyek temuan ini. Sebelumnya dua batu altar ini ditemukan oleh warga di sungai desa dengan lokasi yang berbeda. Terima kasih telah menonton!